Selanjutnya kalian belum pernah kenal gue, tapi ya gue kenalin diri gue untuk yang belum kenal, nama gue Handi, umur gue 23 tahun, gue asal Jakarta, gue udah di Malaysia 5 tahun, dulu lulusan Taylors, jurusan IT, sekarang juga udah kerja 2 tahun di bidang IT juga. Oke jadi hari ini gue mau share dikit tentang YPC, apa sih YPC itu? Yang tadi Real udah jelasin sedikit, YPC atau Young and Professional Community itu adalah komsel dari FGCC dari gereja ini, dimana komsel ini itu difokuskan untuk anak-anak kelas year dan juga anak-anak muda yang baru mulai bekerja atau yang di internship. Kenapa kita fokuskan kepada anak-anak kelas year dan anak-anak yang baru mulai kerja atau yang udah bekerja di Malaysia, karena dari gue sendiri atau dari yang gue liat itu, anak-anak kelas year itu kebanyakan udah senior di Malaysia dan ketika mereka udah senior, apalagi juga di gereja ini mereka juga mungkin udah cukup senior, mereka adalah FCL-FCL di area mereka masing-masing. Nah pada komsel mereka masing-masing, mereka kebanyakan memberi, ya mereka lebih banyak memberi daripada mendapatkan gitu loh, dan mereka kayak mungkin pada saat masir itu mereka kebingungan gitu, untuk wah gue mau kerja dimana nih, gue mau persiapan kerja gue gimana nih. Nah YPC ini adalah salah satu sarana buat kalian mempersiapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu loh, karena di YPC ini orang-orangnya hebat-hebat semua, ada yang dari bidang IT, ada yang dari bidang finance, accounting, HR semua ada. Jadi kita semua bakal share, saling share pengalaman-pengalaman yang menarik, untuk kalian bisa sama-sama belajar, untuk kalian mempersiapkan diri, untuk kalian masuk ke dunia pekerjaan. Gue mau cerita dikit tentang kesan gue, dulu sama sekarang tentang YPC. Sebelum gue masuk ke YPC, jujur aja, gue merasa anak-anak YPC lumayan serem. Bukan serem sih, kayak galak. Kita bisa lihat real, kalau lagi ngomong, atau real, atau mungkin Cisaras, mungkin kalian taunya tuh galak gitu loh. Tapi setelah gue join YPC, gue udah tau kalau mereka itu luar biasa banget. Mereka fun banget orang yang gak ada galak-galak sama sekali, tapi hal yang terpenting adalah mereka itu dewasa banget, experience mereka udah banyak banget. Mereka bisa share bagi, saling belajar juga mereka humble banget, mereka bisa belajar, saling belajar. Dan juga FCL-nya sendiri, Kolimanto, hari ini gak ada. Kolimanto sendiri, gue dulu taunya dia orangnya jayus banget, cuma jayus-jayus-jayus. Tapi setelah gue join YPC, gue baru tau kalau mereka, Kolimanto itu orangnya bener-bener care banget sama anak-anak omselnya. Luar biasa banget, bijaksana banget. Dan apa yang udah gue dapet selama gue ikut YPC ini, jujur dulu gue orangnya itu lumayan self-centered kalau di kantor. Karena dulu gue anggapnya gue harus menjadi berkat di sama orang-orang yang kenal Tuhan aja gitu loh. Jadi gue harus baiknya sama orang-orang yang kenal Tuhan. Tapi di dunia pekerjaan itu semua beda. Gue deal dengan orang-orang yang dari agama berbeda, negara lain-lain, apalagi kantor gue juga kantor yang international. Jadi gue harus deal sama, harus kerjasama sama orang-orang yang itu. Dulu tuh gue males banget. Tapi setelah gue denger cerita-cerita dari mereka semua, gue baru, gimana ya, gue baru ingat kalau kita tuh harus menjadi berkat. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di lingkungan kita, Indonesia kita di FGCC ini. Tapi kita juga harus menjadi berkat untuk orang-orang yang gak percaya gitu loh. Dan ada satu lagi yang lumayan penting menurut gue yang gue belajar adalah Gue kerja itu shift 24 jam. Jadi ketika gue masuk di FGCC mulai pelayanan itu, itu gue udah mulai kerja. Dan pelayanan gue itu usher, choir, sama singer. Jadi itu 2 dari 3 pelayanan gue itu butuh hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan gue pasti kerja hari Sabtu atau Minggu, pasti. Soalnya dari shift gue. Jadi apa yang dulu sempat ada struggle, gimana gue pikir, aduh, gue baru masuk pelayanan tapi gue gak bisa pelayanan lagi. Karena gue harus kerja, harus sibuk dengan pekerjaan gue. Tapi setelah gue denger dari experience-experience, dari mereka, dari gue tanya saran dari mereka-mereka semua, senior-senior gue. Akhirnya gue baru sadar kalau sebenarnya ketika hari Sabtu gue kerja sendiri di mana kalian semua pergi ke mall, have fun, semua itu. Dan gue, kebanyakan orang pasti kerja hari Sabtu atau Minggu itu pasti lemes, males, ngantuk. Pasti males banget kerja. Tapi disitulah ketika gue hari Sabtu dan Minggu kerja, gue kerja dengan excellent. Menurut gue itulah pelayanan yang terbesar buat Tuhan yang kita bisa kasih. Buat Tuhan. Jadi itu yang gue belajar paling luar biasa. Dan maka dari itu gue encourage buat kalian semua yang udah last year, yang butuh persiapan untuk pekerjaan di mana kalian bingung, mau kerja di mana, mau gimana, kerja apa. Semua kalian bisa join YPC setiap hari Sabtu jam 5 sore di FGCC office. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.